Masya Allah Perjuangan berat Kang Roid Tuh kan Tuh rekan-rekan Akar itu Pohon Selamat siang rekan-rekan Saya saat ini sudah bersama Kang Roid Dan banyak sekali yang meminta Kang Roid Untuk tampil kembali Katanya gimana nih Kang Roid kabarnya Nah kebetulan Kang Roid ini Baru sembuh dari sakit rekan-rekan Jadi saya sekarang Akan mengikuti Kegiatan Kang Roid Buka ladang Buka lahan Jadi membuka lahan itu Yaitu lahan untuk huma rekan-rekan Nanam padi nanti Kita ikuti kegiatan Kang Roid Seperti apa nyacara itu Di mana Kang? Sebelah situ Oh sebelah sana Oh baiklah Kalau gitu kita langsung ke sana Kalau Kang Roid ini khas gak pakai baju Saya juga bingung Padahal dia baru sembuh dari sakit Badannya tapi benar-benar kuat rekan-rekannya Dua minggu loh sakitnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi memang menuju lahan yang baru dari saungnya Kang Roid itu memang tidak terlalu jauh Rekan-rekan Dan Kang Roid ini seperti biasa selalu ditemani oleh dua bubuk betina Seperti itulah Karena memang anjing itu sahabat manusia paling top Kalau di luar negeri Anjing itu Seperti sahabat Nah kalau di Indonesia Sahabat itu Seperti Anak sendiri Gitu Jadi lebih disayang Seperti kerabat sendiri Jadi melebihi bangsa-bangsa di luar negeri rakan-rakan Oh ini Kang ya Oh nah ini kan Ya Ini rekan-rekan Ya seperti inilah Lahan yang dibabat oleh Kang Roid ini Wah ya Allah Dan ini dikerjakan Secara manual Ya Masya Allah Masya Allah Perjuangan berat kan Masya Allah Ini membuka lahan Hanya berdua dengan istrinya Yang saat ini istrinya gak ikut Ya Padahal membuka lahan ini sangat luas loh rekan-rekan Masya Allah Berat perjuangannya Nah rekan-rekan Jadi awalnya bagian bawahnya itu Dibersihkan dulu dengan menggunakan parang rumput-rumput bagian bawah Lalu Pohon-pohon yang Sebesar-besar tangan ini Ini dibabat Dipotong ya Nah Tujuannya Supaya nanti pada saat Penenaman padi tidak rindang Tidak membuat Pertumbuhan padi menjadi terhambat Akibat kurang sinar matahari Larus semak-semak ini yang sudah Ditebang Ya dan sudah dibersihkan menggunakan parang Ini akan dibiarkan dulu selama Satu sama dengan dua bulan Supaya kering Nanti setelah kering tinggal dibakar Nah setelah dibakar dia kelimis Setelah kelimis Ya tinggal ditanam Padi rekan-rekan Seperti begitu Masya Allah Terjalannya ya Allah Saya untuk mencapai kesininya aja Nah seperti ini rekan-rekan tuh Masya Allah terjala banget ini Jadinya akan dimulai Untuk dibuka alhan baru Seperti begitu tuh Kang Ini Tapi rumputnya tidak terlalu banyak ya Lantannya udah tua kan Terlalu tua Hutannya Nanti kan agak Gampang lah Tapi gampang-gampang Susah kayunya kan besar-besar Iya iya Waduh ya Allah Sekitar Sepuluh tahun ada lah Gak dibuka kan Oh ini Sepuluh tahun lah Gak dibuka Sepuluh tahun gak dibuka Rekan-rekan Bayangkan rekan-rekan Semak belukar sebegini Rindangnya Batu banyak Itu harus dibuat kelimis Sama kangroid Bersih Bersih lah Sampai bersih Karena akan ditanam padi Padi itu Tidak boleh Kena rindang Ya harus Bener-bener Aduh Sebentar Aduh saya Keleset Harus bener-bener Dihabiskan nanti Pak Dari Dihabiskan ini Iya Masya Allah Ini caranya akan diri Biar semak-semak Nanti sering Bakar Taruh lah Ditaruh dulu Sekitar Tiga minggu lah Kalau kemarau Cepat sering Dibakar Bersihin Nah Seperti inilah Biar Itu gampang Seperti inilah Jangan terlalu Bersabah Biar Gampang Goloknya Gini banget Goloknya Ya Allah Ya jadi Semak-semak ini Harus bener-bener Kelimis Nantinya rekan-rekan Ya Harus bersih Bener Harus bener-bener Gundul ini Masya Allah Ya dan ini Hutannya seperti begini Nah ini hutannya Rekan-rekan ya Ini harus bener-bener Kelimis Ya Dan dibukanya Luas banget Bisa satu hektare Ya Itu Ini harus dikelimiskan Masya Allah Makanya lama Membukanya Lama Ini banyak Kawan-kawan Ini banyak Bebatuan besar-besar Gini Nanti ditanam Cabai rawit Ini lebih bagus Oh gitu ya Lantaran kan Kupuk banyak Apalagi batang Petai selong lah Kalau di Jawa ini Nah Petai Cina Petai Cina lah Ini lebih bagus ini Tanah ini Apalagi lembut Hitam lagi kan Kalau daerah kota kan Daerah Jakarta kan Merah Ini putih Oke Tering Oh jadi ini tanah ini Subur ya Subur Subur akibat daun-daun yang jatuh Daun-daun busuk Daun-daun yang jatuh Membusuk dan menjadi Pupuk Pupuk alami Kompos Jadi Tak usah pakai pupuk Itulah Organik Jadi ini Bagus ini Lebih bagus nih Oke Kang Nanti kalau Dikasih pupuk Itu kan Malah Jelek nantinya Oh gitu ya Kebanyakan pupuk Campur ini Gak boleh dicampur-campur gitu ya Oh baik lah Siap Kang Aku mau numbang ini yang besar Coba tengok kawan Aku mau numbang Pakai parang Wah Kang Mau tebang nih Kayu apa itu Kang Petai Cina Oh petai Cina Jadi yang ini nih Mau ditumbangkan Karena kalau enggak Nanti rindang Sehingga menghambat Terus itu kayunya Untuk apa nanti Kang Kayu bakar aja Dijual bisa Oh gitu Kalau raja dijual bisa Diikat-ikat kan Oh iya iya Ikat 20 ribu Sampai di jalan Sampai di jalan lah Sampai di jalan kan Wuh ya Allah Wuh Nah tumbang ini Harus kemana arahnya Mau kemana Harus 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 bisa inilah Ngatur kayu Mau kemana tumbangnya kan Sampai sembarang numbang Nanti kan Nyangkut sama yang lain Repot lagi urusannya Nanti kalau ditumbang yang ketimpa Kadang-kadang kan Banyak orang ketimpa kayu kan Harus benar-benar Teritik lah Kemana mau arahnya Makanya dibikin Mereng Oh gitu Biar tumbangnya yang kesini Iya Jumpa yang lain Belum ditumbang kan Iya Nah saya ingat Jadinya kangkroid Itu kan petecina ya Itu bagus banget Untuk bahan pangal Jaman dulu Bikin ini Gangsing Nah apalagi Kalau ada yang Istilahnya Galehnya tuh Bagian tengahnya Itu yang dibikin Keras banget biasanya Nah seperti itu Rekan-rekan Nanti Kayu-kayu ini kan Dipotong-potong lagi ya Kang ya Dipotong Ya dibikin kayu bakar Daunnya dibersihkan Gitu loh Dan itu Bukan pekerjaan yang gampang Mungkin kalau satu pohon doang Itu ya gampang Ini kan Kadang-kadang Setengah hektare Sampai dengan satu hektare Kang ya Buka lahan begini Masya Allah Makanya Sampai dengan buka lahannya aja Sampai dengan tiga bulan Dibakar misalnya Bisa dikumpulin Kumpulin Nanti bakar Suduhnya diberes-beresin Kan gitu Oh iya Oh iya Itu Waduh Prosesnya panjang banget loh Rekan-rekan Panjang dan sangat memilukan deh Pokoknya Ya sementara hasilnya Masya Allah Ya rekan-rekan Hasilnya memang Gak seberapa Kayak di Persawahan Iya Banyak langnya lainnya Nanam Pohon pisang Terung Mentimun Terubung Apalagi cabai kecil Cabai rawit Kan itulah yang pokokan Lagi sekarang kan Cuman ada penyakit yang Tam di mana-mana ini Susah itu diberobat Cabai kecil itu Cabai rawit itu Ya Nah jadi rekan-rekan Nah untuk Kayu-kayu yang sudah robos Seperti itu tadi ya Itu nanti diangkut Dikumpulin Bayangkan Dari sebegitu jauhnya Nan Dan berserakan seluas ini Itu harus dikumpulin satu-satu Ditarik Gitu ya Ditarik satu-satu Dikumpulin Mau dikumpulinnya di mana Oh kalau dari sini Kumpulin sebelah bawah Ini seluas ini Harus benar-benar bersih Bayangkan Ya daun-daunnya Yang senumpuk ini Harus dibersihkan Nanti lintang-lintang Kayu sama kayu Biar jalan Nanti jalan Kan kalau Terang kan ini Terlalu tebing kan Ya Kalau ada kayu Melintang-lintang kayak gini Kan enak Jalan Pegang-pegang Itu harus dipotong Masya Allah Ya Allah Sementara untuk hasilnya Dari satu hektare itu Kadang-kadang berapa Ada satu tahun enggak Enggak lah Enggak sampai Kalau gunung kayak gini Enggak Paling setengah lah Tuh Soalnya kan Yang kebesaran itu Batu kan Batu iya Lahannya banyak batu Seperti begini nih Rekan-rekan nih Batunya ya Nah Kalau satu hektare Kalau dibikin tanah semua Itu paling Setengah hektare Batunya kayak begini Rekan-rekan Tajam-tajam Tajam-tajam Ya karena Disini dulu lautan Kang Sehingga ini Batunya batu karang Dan hebatnya Kang Roed Lihat Kang Roed Sepatunya diangkat coba Kang Enggak Aduh Gak pakai sepatu Licin Gak pakai sepatu Gak pakai baju Masya Allah Kang Roed Kuat banget ya Kang Roed Padahal itu tajam banget loh Pijakannya Kang Roed itu Nah itu Buat obat nih kan Remati-remati kan kalah ini kan Oh gitu ya Seperti inilah Kayu ini ya Yang sebesar ini Nantinya Dibikin ini kan Melintang-lintang Buat jalan nanti kan Oh harus begitu Melintangnya Kang ya Iya Biar nyangkut Nah tunggu sama tunggu Oh gitu Jadi Enggak sembarang nyimpen Kang ya Enggak Enggak meluncur kan Nyangkut kan gitu Oh gitu Jadi tertahan oleh Akar itu Pohon Kebayangkan rekan-rekan Semua kayu yang runtuh disini Dibikin Apa namanya Disusun seperti itu Satu hektar oleh tangan Kang Roed dan istrinya Ya istrinya mungkin Tidak mungkin melakukan ini Karena berat Tuh bayangkan rekan-rekan Masya Allah Berat banget tugas Kang Roed asli Bener Nanti udah kering Bisa dipakai kayu bakar Seluas ini harus disusun seperti begitu Daun-daun ini nanti rekan-rekan ya Yang habis ditebang tadi Dipotong dari pohon-pohonnya Seperti ini Itu ditunggu sampai dengan kering Nanti kalau udah kering dibakar Karena hanya satu-satunya jalan Untuk membuat Bukit ini menjadi kelimis Ya hanya dengan dibakar Kalau sebegini banyaknya harus di Ya harus di apa namanya Harus dengan menggunakan tangan dibersihkan Gitu Aduh kawan-kawan bisa Setengah tahun kali Ya Jadi harus dibakar Masya Allah Setebal ini rumput-rumputnya Lihatnya Bukan rumput Apinya apa daun-daun pohon Allah Ranting-rantingnya Ya Allah Saya aja ini Jalan kaki sama semak belukar Keikat-ikat Nyelip segala nih sepatu saya Ya Allah Ya Tuhan Ya Allah Ini yang saya injak aja kawan-kawan nih Ini tebal banget Nih yang saya injak nih Ini tebal banget nih Ya Ranting-ranting nih Dan itu kalau Kang Roin Nggak pakai sepatu Ya kemungkinan kan ada ular Ada kalajengking Ada lipan Ya Allah Ya Allah Nah Nah Kayu-kayu yang besar begini Yang udah tumbang rekan-rekan Itu nanti dipotong Pakai Goloknya Kang Roin Lalu diangkut Diangkut dibereskan Ya Seperti batang yang tadi Karena Jangan terlalu banyak menghalangi area Untuk menanam padi Kalau terlalu banyak Menghalangi menanam padi Nanti area untuk menanam padi Justru jadi sedikit Apalagi banyak batu Apalagi banyak batu Ditambah Iya Banyak batu Ditambah banyak Kayu-kayu Ya Nggak ada deh Untuk lahan Menanamnya Seperti itu rekan-rekan Jadi Sangat berat Sangat berat Masya Allah Kang Roin Allah Nah Kang Roin Ini lahan yang Kang Roin buka Ini lahan mirip Kang Roin Atau bukan ini Ini lahan PT Oh lahan PT Semuanya ini lahan PT Dijual dari perorangan Tadi Cuma dijual Tapi Lantaran yang punyanya Nggak digarap Siapapun yang garap Boleh Yang penting aturan Nah harus Aturan Harus mengikuti aturan Ya ada yang Ngaturnya ini PT Orang sini juga Yang dikuasai ini Oh gitu Kang terus ini nanti Padinya bagi hasil tidak Kalau padinya enggak Cuma kalau nanam Albasyah Kayu seperti itu Kayu Nanti sekitar 5 tahun Ditumbang Berapa Harganya Dijualnya misalnya 30 juta Misalnya Nah itu aturannya 10% Kemana Yang ngurus ini Pemilik lahan Yang ngurus lah Jadi Ini sangat curam banget Rekan-rekan ininya Dan katanya Kang ini sekarang Apa nak Apa Kang Makan siang Istirahat dulu katanya Istirahat dulu Sampai jumpa Nanti kawan-kawan Di lain kesempatan Saya akan menengok Rema Rema itu Bekas Huma Jadi di rema itu Ada tumbuhan apa saja Nanti kita akan lihat Dengan Kang Roid Kesana ya Seperti itu Rekan-rekan Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton